Jadi konsep atau pola yang dibangun dalam rumah tangga itu harus pola yang resifloksal. Artinya apa? Apa yang kita inginkan dari pasangan kita, ya itu yang kita berikan kepada pasangan kita. Laki-laki selama ini menuntutnya jauh lebih banyak. Coba cari resifloksal itu apa pasir misalnya, yang tepat. Jadi kalau kepingin dihormati, ya hormati. Kalau kepingin omongannya baik, ya harus ngomong yang baik. Seringkali suami enggak? Suami itu kepingin dirayu-rayu. Itu istri lah. Istri itu kepingin dirayu-rayu, dicubu-cubu, dibaca-banja. Kalau tidak uang laki datang dari kantor, itu apa? Mana duitnya? Kerajaan seharian enggak dapat duit. Itu kan menyakiti. Tapi dia maunya disayang-sayang segala macam. Sehingga selalu muncul, kalau orang-orang yang baru hijrah itu selalu muncul, ternyata engkau bukanlah Muhammadku. Ya pasti, wong kamu jadi bukan kerajaan. Seperti semuanya itu untuk orang-orang, itu prinsip rasih toksaw itu begitu itu. Kalau kita ingin mendapatkan yang baik dari istri kita, ya kita harus terbuat baik kepada istri kita. Kalau kita mengharapkan yang terbaik dari istri kita, ya berikan yang terbaik kepada istri kita. Itu prinsip, Tapi tidak dari sisi kesedaraan jenis. Harus setara sama semua juga, itu laki-laki sejensi. Kalau laki-laki itu mencangkul, saya juga harus mencangkul. Laki-laki, enggak, enggak harus semuanya. Kalau jenisnya, dari sisi kelaminnya, iya, laki-laki lebih dominan. Tetapi dari fungsi perang, itu sama semuanya. Sahabat itu ikut perang, sahabat itu ikut perang. Sahabat meriwaikan hadis, sahabat juga ikut meriwaikan hadis. Itu maksudnya, jadi hak-hak yang dikerjakan dalam proses interaksi dan sosialisasi di tengah masyarakat, itu yang dijadikan oleh agama. Tapi kalau kepingin, apa, kepingin sama dari sisi unsur biologis, ya segala macam, enggak bisa. Jadi perang, ini kunci pertama ini. Makanya diletakkan di mana? Diletakkan di bagian pertama. Prinsip dasar dalam umat tangga, yang tidak bisa ditawar oleh apapun, adalah prinsip saling menghormati, dan prinsip menerangkan kesetaraan dalam perbuatan kebaikan. Kita berbuat baik kepada istri kita, istri kita juga maka akan berbuat baik kepada kita. Yang terjadi apa? Suaminya tidak bisa baik, istrinya tidak bisa baik. Istrinya tidak mau berbuat baik, dia, suaminya juga tidak mau berbuat baik. Sehingga terjadi apa? Saya sudah capek kerja sehari yang kamu tidak pekat, tidak mau buatkan teh, tidak mau buatkan kopi. Cukup senyum saja. Senyum sudah abang ini. Takkan begitu bilang ya. Apa kata istri? Senyum tidak bisa bang. Senyum ada kalau ada uang. Uang tak ada pun senyum hilang. Kenapa? Ya karena tidak menerangkan prinsip itu. Walahunnan salallahu alaihita. Kalau ini menerangkan, tidak akan. Dijamin. Ini Al-Quran. Dijamin. Al-Quran. Wa asyiruhun nabil ma'kuf. Dijamin oleh Al-Quran. Kalau kita sudah mengamalkan dengan baik kepada kerempuan, atau kerempuan sudah mengamalkan dengan baik, yang terbaik kepada kita, maka kemudian, pasti, rumah tangganya akan baik. Kalau yang tetap tidak baik, ini kan dijelaskan dalam layang berikutnya. Jadi kalau kalian mengubahkan benci ini, tidak apa-apa benci. Tetapi apa? Fungsi mengubahkan. Ditahan dulu. Ditahan dulu. Jadi tidak, ini presi pertama. Presi pertama dalam rumah tangga itu. Apa? Saling menghormati. Setelah selalu menghormati, jika masih belum, ketika ada kesalahan dalam rumah tangga, maka kemudian, masing-masing dari suami dan istri itu harus menahan diri. Kenapa harus menahan diri? sebab jangan-jangan ada kebaikan. Ini yang orang-orang orang-orang didiskusikan. Dalam rangka melahan diri seorang suami atau istri, ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya, kebaikannya apa? Yang pertama, kebaikannya, kalau dia ditahan, kemudian muasaratnya melingkak menjadi baik, maka kebaikan itu menjelma dalam bentuk punya keturunan. Orang kalau sudah menikah, sudah punya keturunan atau belum punya keturunan, berbeda dalam mengambil keputusan. Kalau belum punya anak, enak saja ngomong, sudah cerai. Jangan kira apa-apa laku. Masih banyak perempuan yang mau dengan abang. Yang merampang juga sama, jangan dikira saya ini gak disuruh. Mantang-mantang saya itu punya mobil semua. Saya ini juga menurunkan harga diri saya. mau dengan abang. Akan begitu. Jadi apa? Kalau kita ayat seterusnya. Ayat selesua'asyuruhundan. Ayat Allah hufihi khayrat. Allah itu menyanyikan, Allah akan memberikan kebaikan bagi orang yang mau menahan diri ketika ada kaufik yang membangkankan. Jadi kalau kita punya kaufik yang membangkankan, jangan langsung buat buat bukuk. Sudah. Cerai-cerai. Pokoknya, sederhana saja. Kalau kita menilai rumah tangga, kalau dalam rumah tangga, itu mudah sekali muncul dengan perceraian, maka rumah tangga itu tidak dibangun atas nilai-nilai agama. Pasti ini nafsu semakan. Sudah, cerai. Sudah gak apa? Pulangkan saya kepada ayah dan ibumu. Ayo sambil nyanyi, gitu kan? Apa-apa sekarang itu kan di video? Ya kan? Masuk TikTok, FYP, segala macam. Ah, itu itu dibangun di mana-mana. Ah, itu dibangun di mana-mana sekarang. Orang sekarang buat konten itu konten dewasa semua. Cerita bagaimana dengan suami, bagaimana diperlakukan oleh saya dipukul, saya apa. Jadi prinsip pertama saling menghormati, suami harus menghormati istri, istri harus menghormati suami. Kalau prinsip yang pertama sudah dijawabkan, andai kan prinsip pertama ini gagal, menjelai rumah tangga dari konflik, maka prinsip yang kedua itu, atas saling melahir diri. Jangan langsung kemudian teropor. Ya sudah, ayo, cerai. Kapan? Kemudian agama, berapa sekarang? Sudah, tawaf tiga. Banyak. Saya pernah mendampingi orang haji itu, hanya gara-gara ditinggal tawaf saja. Ditinggal tawaf, tujuh putaran, bisa berujung kepada angka tawaf. Ucapan tawaf. Begitu pulang, saya akan kus. Bisa saya, nggak ada, ada pak, sudah pulang ke hotel. Begitu ketemu di lobby hotel, saya bilang, kamu jangan begitu. Sama suami ditinggal sendiri yang tidak menghargai. Sudah, kalau begitu itu, mau itu sendiri-sendiri, cerai saja kita. Itu terjadi. Kenapa? Karena tadi itu, orang-orang pertama yang prinsip pertama itu sudah tidak dikerjakan, maka prinsip yang kedua itu pasti abur-adur. Saya konflik dengan istri biasa itu. Tapi tidak pernah sekalipun keluar, ayo, cerai. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Cerai, cerai, segala macam. Makanya Allah mengatakan apa? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. kemudian, bahasa antara khusya, Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kalian juga kalau libur dengan istri. Dilari ini, nggak pernah pernah. siapa manusia yang diberi satu jadi kita itu diam dulu saja dia itu yang diajarkan oleh agama apa kata ulama fihi disitu itu jadi kalau kita ada konflik dia bantu tetap tetap terus tetap terus saja nanti punya anak anaknya satu seneng lupa dengan konfliknya orang kalau sudah menikah punya anak mau cerai itu mikir kasihan anak tapi kalau sudah 13 tahun 10 tahun ada yang 20 tahun 70 tahun bercerai misalkan ya mungkin saja itu berarti masuk pendapat yang kedua fihi itu artinya adalah mufarapah Allah sudah menghendaki apa mufarapah itu adalah jalan terbaik bagi dia mungkin dia akan dapat suami yang jauh lebih beriman kalian mendapatkan suami merahakan istri yang gampang dibodohi oleh kamu jadi itu ayatnya Al-Quran memberikan jaminan itu jadi kalau ada orang bercerai usaha heran yang harus heran itu adalah ketika tahapan-tahapan konflik dalam rumah tangga itu tidak dilakukan istilah sekarang itu mitigasi konfliknya tidak ada harus dijaga oh ini begini ini oh ini begini ini sudah dilakukan maka baru apa Oh ini pisah adalah jalan terakhir seringkir saya usahakan konsep pernikahan dalam Islam itu bukan untuk bercerai tapi untuk apa untuk pelanggung dan abadi tahapnya begitu itu jadi kalau kita jengkel kepada istri-istri jengkel kepada suami kita disambal disambal masih tetap melayani baik segala macam punya anak satu masih benci punya anak anak dua orang sudah punya anak lima tempat punya anak lima mengejak cerai mikir tinggal terusinnya dia yang lagi-lagi sama coba Oh jangan-jangan mau dia duduk nggak apa-apa yang penting tapi anak-anaknya lima mikir masuk kemudian mati artinya kan habis buat anak dia tidak sampai ke tangan istri yang muda kalau anak belum punya anak bapak saja cerai 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 tapi kalau sudah punya anak 123 dia akan mempikir untuk cerai itu yang disebut dalam Al-Tul'an fihi khairam kathir tapi kalau dengan fihi yang yarja'u agamir ila sohbah ini tidak mampu maka akan menurut para ulama agamir fi qawlihi ta'ala fihi yarja'u ila mufaraqah maka kemudian pisah berarti pisah itu adalah alternatif terakhir maka kalau sudah benar-benar tidak ada kebaikan dalam rumah tangga itu perang terus rumah tangga itu begitu perang apa yang terjadi ya harus pisah begitu pisah yang suami dapat istri yang lebih bodoh buat dibohongi yang istri dapat suami yang lebih tanggung jawab untuk mencari rafkah contohnya siapa rumah tangganya artis itu yang satu dapat pengusaha di daerah timur Indonesia itu kan sesuai yang suaminya dapat artis penyanyi yang lebih mudah sesuai kan itu namanya apa fihi khairam kathir tapi kalau tetangnya belum tentu baik ini kan artis ini kemudian suaminya bisa nggak ngasih uang untuk perawakan wajah 200 juta perbulan karena suaminya nggak bisa bisa dia bisa dapat suami lagi baru penyusaha bisa kalau 200 juta si suaminya yang mampuanya segitu dapat istri lagi yang baru dia tidak kalah santiknya itu yang diajarkan oleh oleh Islam itu maka menurut Abdullah Ibni Abbas dalam tafsirnya beliau mengatakan apa ini karena Abbas apa sederhana saja saya memperbaiki diri saya agar istri saya juga berlaku baik kepada saya itu saja kuncinya rumah tak baik itu Abbas beliau bilang kalau saya mau baik kalau saya mau baik kalau istri saya mau baik kepada saya saya harus baik itu artinya wuhibu anta tazayyan li mra'ati kama tuhibu anta tazayyan li hadihil ayah Allahuakbar Allahuakbar kama tazayyan li headihil ayah kama tazayyan li heah obil hydrated kama tazayyan liatu sempa tazayyan li kama tazayyan li